Sintiala Musuh, Surya Samputra dan anak pertama mereka ya, Derby Romero. Kenapa sih kamu bilang kamu ibaratnya seperti anak pertama mereka itu? Enggak, dan dulu tuh sering curhat-curhatan. Aku kalau ada buah curhat apa Mas Surya. Curhat apa sih dia curhat abis? Soal cewek-cewek juga sering-sering. Cewek yang mahal dari yang sebelum-sebelumnya juga suka ceritanya. Ya kebetulan kita ini sering kali satu produksi lah. Dan gue selalu bilang sama dia, dia ini acting yang natural banget diantara beberapa temen-temen lah. Dia terus Dimas gitu kan, itu natural banget gitu. Dan gue selalu bilang, ini orang kalau ketemu Dimas selesai nih. Pernah akhirnya satu produksi, ketemu lah semua bareng kan. Gak kelar-kelar tuh itu apa, serialnya tuh. Canda mulu. Susah serius ya gitu. Oh gitu. Menjahil ya. Eh gak, gak, tapi dia curhatnya waktu dia mau nikah. Apa yang ditanyain? Kalian udah gue ini loh. Eh gak, 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 gak. Itu tidak menjawab pertanyaan. Dia pertanyaan penting apa ketika sebelum menikah? Pertanyaan apa? Jangan, jangan menjawab pertanyaan. Baiklah kalau gitu kan. Guys, stop. Jawab dengan jujur pertanyaan saya ini. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitna atau fakta? Jadi jawabannya cuma fitna atau fakta? Iya, tapi kalau aku bertanya lebih jauh, tolong dijawab juga. Nah itu bukan fitna atau fakta namanya. Derby Romerov, fitna atau fakta? Bahwa kalau saat syuting kemarin, kamu itu ya waktu jadi dokter itu. Sumpah ada lo orang yang paling susah ngafalin dialog, karena dialognya teknis sekali. Dan kamu agak susah menyebutkan kata-kata dalam bahasa latin. Hahaha, fakta, 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 fakta. Ada yang ngapal gak sekarang, coba misalnya? Misalnya lah, udah kaya-kaya. Berapa kali take kamu waktu itu? Jadi waktu itu ada satu adegan. Sebenarnya sih gak semua yang pakai bahasa-bahasa dokter. Cuma ada satu, emang yang aku harus menjelaskan dengan bahasa dokter. Ada beberapa. Cuma sebenarnya sih gak terlalu ribet. Tapi digodain terus. Nah karena inilah, ini permasalah balik lagi ke Dimas. Dimas selesai, soalnya kan? Jadi kalau kita syuting, aku sama Dimas sering banget kita ganti-gantian. Saling godain. Saling godain. Saling godain. Nah pas udah yang giliran aku ini emang karena udah lucu banget. Aku gak bisa bener-bener diketawa. Jadi setiap udah mulai dialog, ketawa lagi. Setiap mau mulai dialog, ketawa lagi gitu. Jangan suka saling goda loh. Bahaya loh, bahaya loh. Fit atau fakta, surya, Saputra. Yes. Kalau kamu itu juga adalah orang yang usil banget. Kalau kamu mau berangkat kerja, kamu tersengaja bikin anak-anak kamu nangis. Supaya kamu merasa dirindukan, fitnah atau fakta. Ya tanya sama istrinya aja, bener gitu gak bu? Kamu gak liat mulut saya? Gimana caranya dipikin nangis itu gimana? Kamu udah tau ya, kalau anaknya tuh, kalau bapak yang pergi pamitan nangis. Diulang-ulang. Karena dia, oh dadah sayang, dadah sayang, hape lima kali take ya. Lima kali take? Jadi nangis itu. Amm, amm. Gitu. Kalau udah cukup cukup cukup. Kalau udah cukup cukup, kalau udah cukup yang di rumah yang nangis, nangis, nangis. Oke datang lagi bapaknya, nangis lah. Elah, capek ya. Jadi bapak itu tujuannya apa? Sebenarnya supaya ibu kurus? Senang-senang ya? Atau gak apa sebenarnya? Senang-senang pada saat Tatiana atau Bima itu, apa ya, temu bapaknya senang lagi gitu. Kita tuh... Rasa bangga ya? Bukan, merasa dibutuhkan. Emang istrinya gak membutuhkan lagi? Selalu. Kalau lagi capek minta pijen. Kebutuhannya beda. Kebutuhannya beda. Fitnah atau fakta sekarang kepada Siti, yang langsung. Bahwa kamu itu memiliki tujuan lain untuk memelihara ayam dan kucing. Yaitu salah satunya adalah merangsang stimulus si kembar. Fitnah atau fakta? Kamu melihara ayam dan kucing? Fakta. Ayam kucing? Iya, jadi ayah itu kawinan sama kucing. Itu dua binatang yang agak ayam sama kucing gitu ya. Jadi, palanya pala kucing. Badannya badan ayam. Jadi, Nyeap! Dari sebelum anak-anak apa ada, mesti aku ambil juga, emang kita udah piara itu. Emang sih gimana? Sebenarnya sih request-nya ada binatang lain ya. Cuma aku yang gak mau jadi, yaudah yang paling aku bisa terima itu. Eh, jadi binara Surya? Dia yang suka buat apa sih kawinan? Ya, jadi ayam. Tapi gak apa-apa, ayam beneran kan? Iya, iya, iya. Ayam beneran. Hei! Ini ayam beneran. Kita pernah ya, kita awalnya itu dua ekor. Dua ekor. Karena di rumah itu total sampai 30 ekor. Ayam! Ayam! Gara-gara lahir, apa, bertelur. Bertelur jadi, bertelur jadi, bertelur jadi. Akhirnya, yaudah. Dan matinya gara-gara satu ekor hewan. Apa juga? Musang. Nah, sekarang jadinya ya bermanfaat juga. Jangan mau stimulasi itu. Karena makanya kemarin tuh aku udah ngerayu banget bapaknya. Yang, please, ayo kita jalan-jalan ke kebun binatang. Karena jangan sampai Tatiana Bima taunya hewan itu cuma ada dua. Kucing sama ayam. Oke, fitnah atau fakta? Sekarang lanjutnya kepada, oh, Derby. Oh, pertanyaan ke-9 langsung. Derby, Romero. Fitnah atau fakta? Kalau kamu sempat mau dibelikan sebuah alat khusus oleh istri kamu, karena istri kamu udah gak tahan lagi mendengar suara ngorok, kamu yang kencang banget. Satu kampung. Sampai tetangga bangun juga ya? Fakta. Sebenarnya bukan mau dibelikan, sudah dibelikan. Oh, sudah? Efektif gak? Efektif sekali. Alat apa sih? Jadi, Alat tuh cukup ingin istrinya. Headphone buat istrinya gitu. Jadi lo gak ngaruh. Bukan ngaruh ya. Istri lo yang pake headphone. Gak, jadi ada alat, dia tuh disemprot sebelum tidur. Bikin, jadi dia... Oh, tahu. Makanya kenapa kemarin, kalau dia tuh... Beli jadi mana? Beli jadi mana? Beli jadi mana? Dia yang nanyain kebuah. Mas Surya, nomor tepon Blanwir mana? Bukan itu. Ibu kenapa mau nanya itu? Kenapa bapak ngorok juga? Tandai yang bilang, sekampung. Oh, iya. Sekampung. Gitu ya, emang. Tapi beneran gak ngorok. Apa? Beneran gak ngorok. Ini pertanyaan apa pernyataan? Ini pernyataan. Beneran gak ngorok. Jadi beneran gak ngorok. Jadi dia itu, sebenarnya alatnya itu dia kayak... Oh, selalu buntutnya. Kan, endos ya? Jangan-jangan. Gak, gak, gak. Jangan-jangan yang beneran gak ngorok. Karena yang dibeli dua. Satu seprot buat suaminya. Satu obat tidur buat istrinya. Istrinya. Jadi, kamu mau tidur dulu. Kalau kamu mau tidur, aku tidur dulu. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Jadi efektif berarti. Efektif. Surya, fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu saat sudah ada anak-anak, kamu itu jadi romantis banget. Padahal dulunya wubor-obor. Fitnah atau fakta? Fitnah. Sebelum ada anak-anak, kamu juga romantis? Romantis. Tanya-tanya dong. Tanya-tanya dong. Beda-beda. Oh, romantis-beda. Kalau setelah anak-anak? Lebih romantis ya, setelah anak-anak. Karena dia nginjetin gitu ya. Enggak, soalnya kan momen romantisnya jarang. Jadi sekalian dapat berkuaras. Oh, gitu ya. Limpas sekali. Baiklah, satu lagi. Sintialamu, sufitnah atau fakta? Bahwa kamu itu merasa happy banget ketika memiliki waktu untuk menjalani perawatan tubuh. Karena itu susah banget sekarang kamu dapatkan. Di rumah. Iya, betul. Kan utangnya masih banyak. Utang tidur ada berapa jam sekarang? Kalau tidur gak apa-apa. Utang ini. Oh, berat badan ya? Iya, gitu. Jadi dia lebih cakep kurus atau kayak sekarang? Apapun buat gue cakep. Catat ya? Ini akan diputer-puter terus ya? Jadi kalau kamu bilang ini akan diputer-puter terus ya? Tolong ya. Terekam tadi ya? Terekam, terekam. Omongin gue oke kan tadi? Oke. Ada motor baru ya? Oke, motor baru ya? Motor baru ya? Motor baru aku denger ini ya. Abis ini kita akan dapet ujian cinta buat Sintialamu, Surya Saputra ya. Apa lagi? Derby Romero kamu jadi jurinya ya. Oke, abis itu aku akan tanya. Tetap kamu curhat apa ke Surya Saputra? Tidak, tetap, tetap. Tetap, tetap. Tau, tersi. Tersiade Tersiasa